Sempat ucap telepon Allah soal menentukan Idul Fitri, Embah Benu Pimpinan Jemaah Aulia minta maaf. Terkait ucapan soal menelpon Allah, Pimpinan Jemaah Aulia Gunung Kidul, Kaharaden Ibnu Hajar Pranolo alias Embah Benu kini memohon maaf. Sebelumnya Embah Benu sempat mengucapkan kata-kata menelpon Allah dalam menentukan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah dalam video yang viral. Pada Jumat 5 April 2024, kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Jemaah Masjid Aulia di Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta sudah melaksanakan Salat Idul Fitri. Jemaah Aulia ini diketahui menunaikan ibadah puasa 5 hari lebih cepat dibandingkan hari penetapan dari pemerintah. Jemaah Aulia memulai puasa pada 7 Maret 2024, sehingga 1 Syawal 1445 H bagi Jemaah Aulia jatuh pada Jumat 5 April 2024, kemarin. Dari video yang beredar terlihat Kaharaden Ibnu Hajar Pranolo bersama sejumlah jemaahnya. Saat itu Embah Benu menyampaikan pernyataannya terkait bagaimana cara menentukan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Menurut Kaharaden Ibnu Hajar Pranolo, sebenarnya apa yang disampaikannya itu adalah sebuah istilah, bukan dalam arti sebenarnya bahwa dia menelpon Allah. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah SWT itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah SWT. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih, kata Embah Benu.